Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Baik kita mulai dengan kata-kata marah Utearah, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia Selamandela Masih bersama dengan Mr. Egg Dalam channel Manasuka Teman dan Sobat Belajar Semoga bermanfaat Untuk kesempatan hari ini Kita akan merasakan kedudukan garis terhadap lingkaran Ada 3 kemungkinan Yang pertama garis di luar lingkaran Yang kedua garis menyingkung lingkaran Yang ketiga garis memotong lingkaran Dimana garis di luar lingkaran Di luar lingkaran Di situ di sebelah kiri Gambar sebelah kiri Disini akan kita dapatkan Ada jari-jarinya R Terus ada Pusatnya adalah A, B Ada garis yang berada di luar Yaitu Y sama dengan MX ditambah N Berarti garis ini berada di luar lingkaran Terus disitu ada tulisan D nya lebih kecil dari 0 Nanti garisnya di luar lingkaran Maka diperoleh D nya lebih kecil 0 Terus selanjutnya Garis menyingkung lingkaran Garis menyingkung lingkaran Ini ada garisnya Yang sini ada lingkarannya Dia menyingkung di titik A Disini ada R nya Terus ini K Jari-jarinya terlihat di luar lingkaran Cara antara pusat dengan garis Garis Y sama dengan MX ditambah N Maka D nya akan sama dengan 0 Kalau garis menyingkung lingkaran Kalau garis memotong lingkaran Kita lihat gambarnya ada lingkaran Ada lingkarannya Terus ada garis Y sama dengan MX ditambah N Jarak antara titik pusat dengan garis adalah K Ini jari-jarinya tentunya disini ya Jari-jari R D nya itu lebih besar dari 0 Maksudnya apa sih? Kita bahas di beribetnya Sekarang posisi garis terhadap suatu lingkaran Didasarkan pada diskriminan Tadi D ya Yang dimaksud D itu adalah diskriminan Jadi jika ada garis Y sama dengan MX ditambah N Kita substitusikan ke dalam Persamaan lingkaran secara umum Yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat Ditambah 2AX ditambah 2BY Ditambah C sama dengan 0 Maka akan kita peroleh Maka akan kita peroleh Untuk nilai Y nya ini ya Y nya kita ubah ke ini 2MX ditambah N Jadi E kuadrat ditambah MX ditambah N Dikuadratkan Ditambah 2AX ditambah 2B Y Harusnya ini kan Y Nah Y nya ganti dengan MX ditambah N Ditambah C sama dengan 0 Ini MX ditambah N Dikuadratkan Itu kan artinya MX MX ditambah N Ditambah N Dikalikan dengan MX ditambah N MX ditambah N Maka akan diperoleh ini M kuadrat E kuadrat ditambah 2MX ditambah N kuadrat Kenapa? Ya ini dikalikan ini Lalu MX ditambah N N dikalikan MX N dikalikan N Jadinya N kuadrat Ditambah 2AX Ditambah 2AX Ditambah 2BMX ditambah 2BN Ditambah C sama dengan 0 Ini dikalikan 1 plus 1 Lalu ya 2B kalikan MX 2BMX 2B kalikan N 2BMX Sehingga kita peroleh dari persamaan ini Kita sederhanakan Yaitu suku-suku yang disini Dicarikan 1 Suku-suku yang disini itu Variable dan pangkatnya sama Ini pangkat tertingginya 2M Kita tulis dari yang pangkat tertinggi Ini disini ada angka 1 ya Jadi 1 tambah N kuadrat X kuadrat Ditambah 2MX MN Ada X nya Ini dikeluarkan Ini juga ada X nya dikeluarkan Yang ini juga ada X nya dikeluarkan Jadi 2MN ditambah 2A Ditambah 2BM X ditambah N kuadrat Ditambah 2BM Ditambah C sama dengan 0 Nah dari situ kita bisa mengetahui Ini adalah grup A Persamaan kuadrat D itu A X kuadrat Tambah B X tambah C Sama dengan 0 Ini X kuadrat Ini ada X Dan ini C nya C kecil Jadi A adalah kofisian E kuadrat Dan B adalah kofisian X C nya adalah konstanta Jadi kita ketahui Di persamaan kuadrat A akan kita dapatkan diskriminan A atau D Itu rumusnya adalah B kuadrat Dikurangi 4AC Sehingga Dari persamaan ini Kita dapatkan Ini diskriminannya ini Yang ini B kecil ya Ini A kecil Yang ini C kecil Jadi B kuadrat Dikurangi 4A Dikalikan C Apa konsekuensinya adalah Ketika persamaan kuadrat Konsekuensinya Nanti Itu ada 3 Ada akarnya Ada akarnya Akar-akar penyelesaiannya ada 3 Yang pertama akarnya Real Atau nyata Ada 2 akar nyata Yang kedua Ada akar kembar Kembar Ada akar Yang ketiga adalah akarnya Imaginar Atau tidak mempunyai akar Sehingga Hubungan Atau posisi garis terhadap Suatu lingkaran Kalau didasarkan pada diskriminan Dibutuhkan jadi 3 Kalau D nya lebih kecil 0 Atau berdampak beda Dengan D sama dengan 0 D nya lebih besar 0 Kalau D nya lebih kecil 0 Maka Tidak berpotongan Jadi garisnya tidak berpotongan Terhadap lingkarannya Kalau D nya sama dengan 0 Maka Akan berpotongan di 1 titik Atau akarnya kembar Kalau D nya lebih besar Sama dengan 0 D nya lebih besar 0 Maka berpotongan di 2 titik Itu kalau Kita kembali ke Persamaan kuadrat ini Jadi hubungan Garis Y Sama dengan LX Ditambah N Terhadap lingkaran X kuadrat Ditambah Y Kuadrat Ditambah 2 X ditambah 2 BY Ditambah C Sama dengan 0 Seperti di atas ini Kalau D nya lebih kecil 0 Tidak berpotongan Garis di luar Lingkaran Kalau D nya sama dengan 0 Maka Dia berpotongan di 1 titik Yang namanya Berpotongan di 1 titik Itu disebut dengan Bersing dengan jadi garis Menyinggung lingkaran Kalau berpotongan di 2 titik Ya dia Garis nya akan memotong Lingkaran tersebut Menjadi 2 bagian Itu didasarkan pada Keselingenan Adakah yang ditanyakan Kalau D nya bisa Dicep komentar ya Kita ke soal Nomor 1 Tentukan posisi garis X Ditambah 1 Sada 0 Terhadap lingkaran I kuadrat Sama dengan 25 Jika berpotongan Tentukan Titik potongnya Terus yang kedua Tentukan Posisi garis 2X Ditambah 1 Sama dengan 0 Terhadap lingkaran I kuadrat Ditambah Y kuadrat Ditambah 4X Ditambah 2J Ditambah 2 Sama dengan 0 Oke Kita bahas Nomor 1 Kita bahas nomor 1 Dari situ kita ketahui Nomor 1 ya Kita ketahui Pertama Substitusikan garis Y Garis X Dikurangi Y Ditambah 1 Sama dengan 0 Kita ubah menjadi Y sama dengan Y nya sama Dengan Y nya sama dengan X Ditambah 1 Jadi Tindah ruas Tindah ruas Kesini Jadinya Y positif Y sama dengan Y ditambah 1 Terhadap lingkaran ini Jadi substitusikan Y nya ganti dengan X tambah 1 Jadi X kuadrat Tambah X Tambah 1 kuadrat Ini kan Y ya Sama dengan 25 Masih sama dengan ini Oke Kalau kita Ini Kalikan Atau Jabadkan X tambah 1 kuadrat Artinya X tambah 1 Kalikan X tambah 1 Maka diperoleh X kuadrat Ditambah 2 X ditambah 1 Untuk X tambah 1 kuadrat Di depannya ada X kuadrat Kita punya 2 suku Yang sejenis ya Kuadrat Y kuadrat Kita bungka Jadinya 2 E Kuadrat Ditambah 2 X tambah 1 5 nya Pindah ruas ke kiri Menjadi negatus Min 25 Sementara 0 2 E kuadrat Ditambah 2 E 1 Dikurangi 25 Min 24 Sementara 0 Dari situ kita bisa Tahu Ini adalah persamaan kuadrat Dimana A nya adalah 2 D nya Itu Juga 2 ya A nya ini C nya ini Dengan C nya adalah Min 20 24 Kita hubungkan ke Diskriminan tadi ya Kita cari diskriminannya Nah Sekiranya Rumusnya ini Kalau persamaan Kuadratnya adalah X ditambah B E ditambah C sama dengan 0 Yaitu D sama dengan D kuadrat Dikurangi 4 AC B nya adalah 2 ya Jadi 2 kuadrat Dikurangi 4 Kali A nya 2 C nya Min 24 2 kuadrat 2 kuadrat 4 4 x 2 Min 8 x min 24 Positifnya Atau 196 Dimana Nilainya adalah 196 Contohnya Dia lebih besar dari 0 Kalau lebih besar dari 0 Maka kita simpulkan Garisnya akan memotong Lalu titik potongnya Dimana Titik potongnya Dimana Kita cari Titik potongnya Tadi Disubusikan Hasilnya kan 2 X kuadrat Ditambah 2 X 2 x min 24 C sama dengan C sama dengan 0 Nah ini kita bisa Sederhanakan Dibagi dengan 2 Ruah kiri Dibagi 2 2 X kuadrat Dibagi 2 X kuadrat 2 X Dibagi 2 X Min 24 dibagi 2 Min 12 0 Dibagi 2 0 Dari sini kita bisa Menelesaikan dengan Faktorkan Faktor dari Min 24 Kita melakukan Ketumunya Satu ini Satu Satu Maka kita faktorkan Jadi X min 3 Kali kan X ditambah 4 Sama dengan 0 Dari situ kita peroleh X nya dikurangi 3 Sama dengan 0 Atau X tambah 4 Sama dengan 0 Maka X yang pertama Dari 3 Yang kedua Min 4 X nya itu Titik potongnya Mana X nya Udah Y nya belum ada Kita cari Y nya Y nya bisa Cari dari sini Dari Y sama dengan X tambah 1 Kita substitusikan Untuk X sama dengan 3 Di Y sama dengan X tambah 1 X nya ini Ganti dengan 3 Jadi 3 tambah 1 4 Titik potongnya Adalah 3,4 Yang pertama Jadi yang kedua Bagaimana Ya sama caranya X nya adalah Min 4 Dimasukkan ke sini Sehingga Min 4 Ditambah 1 Sama dengan Min 3 Jadi koordinatnya adalah X,Y X nya adalah Min 4 Terus Y nya adalah Min 3 Jadi Kita simpulkan Titik potong Antara garis X Dikurangi Y ditambah 1 sama dengan 0 Terhadap Lingkaran X kuadrat Ditambah Y kuadrat Sama dengan 25 5 itu adalah Min 4 3 Dan 3 4 Lanjut Soal nomor 2 Tentukan posisi Dari 2X Dikurangi Y Ditambah 1 Sama dengan 0 Terhadap lingkaran X kuadrat Tambah Y Kuadrat Dikurangi 4X Dikurangi 2Y Ditambah 2 Sama dengan 0 Oke Kita jawab ya Caranya sama dulu Ya Disubstitusikan dulu Kita cari kenapa Y yang disini Ringkas Y nya yang tidak ruas Saja Ini sama dengan 0 Karena disini Y nya tidak ada Koefisien selain 1 Ya hanya 1 Jadi kita Yang masukkan itu Y Yang koefisiennya 1 Kalau ini X nya 1 Ya mungkin Dibentuk ke dalam X sama dengan Bisa seperti itu Terhadap lingkaran X kuadrat Tambah Y kuadrat Dikurangi 4X Dikurangi 2Y Ditambah 2 Oke kita Substitusikan Y nya ganti Dengan 2X plus 1 Y nya sudah diganti Ya 2X tambah 1 Ini dikuasatkan Artinya sama tadi ya 2X tambah 1 Kalikan 2X tambah 1 Akan kita peroleh 4X kuadrat Ditambah 4X tambah 1 Sedangkan ini Perkaliannya Ya Min 2 Kalikan 2X Min 4X Min Oh bahwa maaf Bukan yang ini ya Bukan yang ini ya Min 4X Kalikan 2X Sama ini Seperti ini ya Terus Min 2 Min 2 Kalikan plus 1 Min 2 Sampai sini ya Jadi kita Jadikan satu Suku yang sejenis Sehingga kita Peroleh 5X kuadrat Kurang 4X Ditambah 1 Sama dengan 0 Dari situ Kita cari Untuk menentukan Posisi garis Terhadap bengkaran Distriminanya Jadi kita Tentukan dulu Nilai Koefisien dari Kuadrat A nya adalah 5 Koefisien X adalah B Sama dengan Min 4 C nya 1 Kita cari Distriminanya D sama dengan Distriminanya Tumisnya adalah B kuadrat D kurang 4 AC Masukkan D nya adalah Min 4 Sedangkan A nya 5 C nya 1 Min 4 Dikuadratkan 16 Min 4 kali 5 Min 20 Min 1 Min 20 16 dikurangi 20 Min 4 Dia bernilai Lebih kecil 0 Kalau D nya Lebih kecil 0 Bagaimana Kalau di Persamaan kuadrat Tidak ada Akar-akar yang Nyata Kalau di sini Berarti hubungannya adalah Kedudukan Garis ini Tidak Memotong Atau Berada di Luar Lingkaran Jadi Garis di luar Lingkaran Tadi Didasarkan Diskriminan Kita juga Bisa Menentukan Kedudukan Atau posisi garis Terhadap suatu Lingkaran Yang didasarkan Pada jarak Titik pusat Ke garis Yang perlu kita Ingat kembali Jarak Pusat lingkaran Jarak titik Ke suatu garis Misalkan Ini titiknya adalah Titik pusat lingkaran Ke garis A X Ditambah B Ditambah C Jaraknya K Jarak titik Terhadap garis Itu rumusnya kan Garisnya Garisnya Untuk Variablenya Diganti dengan Titiknya X1 Ini J1 Dibagi Akal Dari Koalisen Garis Yang dikuat Tergan Koalisen dari X Setelah A Koalisen dari G Adalah dikuat Tergan Dimukulakan Jadi Mungkin kan Nanti akan Ada juga Tiga Kemungkinan Tiga Kemungkinan Contohnya Disini Kita lihat Di sebelah kiri Kita bandingkan Antara K ini Atau jarak titik Pusat lingkaran Terhadap Garis Dengan Jari-jari Lingkarannya Kita lihat Di gambar Sebelah kiri Sedangkan Itu dari sini Dari awal ini Sampai Garisnya Karena Pentingnya K nya akan Lebih besar dari R Jadi kalau K nya itu Lebih besar R Maka garisnya Di lewat Lingkaran Kita lihat Di gambar Ini Ini kan Titik pusatnya P X K itu Kembali Satu Jarak Titik pusat Dengan Garis A X Ditambah B Y Ditambah C sama Dan 0 Yaitu Dari P ke A P A Jadi R nya Itu sama Sesuai P A K nya Juga sama Dengan P A Ternyata Kalau garis Meninggung Atau Memotong Di satu Titik Terhadap Lingkaran Itu nilai K nya Jarak pusat Ke garis Itu sama Dengan Jarak Jari Jari Lingkaran Tersebut Yang Yang Kemungkinan Yang ketiga Itu Kemungkinan Ketiga Nanti Garis Memotong Lingkaran Kalau kita Lihat Jari 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 Sedangkan K nya Jarak Pusat Ke Garis Berarti Di sini Aja Otomatis Kita Simpulkan K nya Lebih K Lebih Pendek Daripada R Maka Garis Akan Memotong Lingkaran Konsep Yang mudah Di gambar Terlihat Jelas Nanti Di aplikasi Soalnya Seperti apa Soalnya Yang pertama Tentukan Posisi Garis S Dikurangi Y Ditambah 1 Sama Dengan 0 Terhadap Lingkaran E Quater Sama D 25 Soalnya Sama Tadi Tapi Dengan Cara Yang Bermuda Kita Lihat Dengan Cara Yaitu Jarak Jarak Pusat Terhadap Garis Atau Lingkaran Jarak Pusat Lingkaran Terhadap Garis Atau Menggunakan K Cara Mencari Cara Mencarinya Kita Ketahui Disini Lingkaran X Quater Sama Dengan 25 Kita Sudah Tahu Sebelumnya Pusat 0,0 Dari Darinya 5 Dari Dari Mana Ini R Kuadrat Bentuk Umum Untuk Mencari Lingkaran Dengan Pusat 0,0 I Kuadrat Sama Dengan R Kuadrat R Kuadrat 25 Maka R 5 K Itu Jarak Titik Pusat Lingkaran Tadi Garis Ini S Dikurangi Y Tambah 1 Sama Dengan 0 K Apa Rumusnya Tadi Rumusnya Adalah Harga Mutlas Dari X Ditambah 1 Atau Baris Dibagi Dengan Agar Dari Koefisien Dari X 1 Koefisien Y Min 1 Disini Min 1 Min 1 Dari Titik Pusat 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 0,0 K X Ganti 0 Y Y Ganti 0 Nah Oke Berarti K Ini Ganti 0 Ya Ganti 0 X Dikanti Dengan Pusat 0 0 Selalu Pusat Pusat Kalau Kita Cari Cari Cargurator Cargurator 0,72 Kurang Lebih Masih Titik Titik Berapa Titik K Kita Bandingkan Dengan R Bagaimana R Dengan K Besar Warna Besar Yang R Jadi Kita Simulkan K Lebih Kecil Dari R Lalu Kalau R K Lebih Kecil R Bagaimana Ya Pasti Dia Akan Memotong Lingkaran Oke Penjelasannya Seperti Itu Jadi Kita Bisa Menentukan Posisi Garis Terhadap Lingkaran Dengan Dua Cara Yang Pertama Dengan Skriminan Yang K Dengan K Atau Jarak Titik Pusat Lingkaran Terhadap Garis Dihubungkan Dengan Jari Ini Serba Serbinya Bisa Dikerjakan Di Rumah Untuk Kelantian Tentukan Posisi Y Tambah 2X Dikunangi 1 Sama Dengan 0 Terhadap X Kwadrat Dikurangi 2X Ditambah 4U Yang Kedua Soalnya Tentukan Posisi 3X Dikurangi 2 Sama 0 Terhadap Y Kwadrat Dikurangi Y Kwadrat Sama Dengan 4 Terima Asih Atas Waktunya Menonton Saya Ucapkan Terima Asih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum War Wab 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 Wab